Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semut hitam, kehidupan, rumah kita, rumah di atas bukit dan masih banyak yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karirnya di sana berawal dari keikut sertanya dalam ajang audisi Yacht Grand Gala yang disenggarakan di TV Holland. Di luar dugaan, ternyata Ahmad Albar berhasil menjuarai ajang tersebut. Nama Ahmad Albar pun perlahan meroket di Belanda. Banyak band-band lokal Belanda yang memburunya untuk dijadikan vokalis. Tercatat, ia sempat bergabung bersama group band Tick 5 pada tahun 1966 hingga 1967. Kemudian, ia juga bergabung bersama Clover Leaf pada tahun 1967 hingga 1972. Bahkan bersama Clover Leaf, Ahmad Albar pernah menikmati kesuksesan di daratan Eropa. Mereka berhasil melahirkan satu album dan lima single. Bahkan singlenya yang bertajuk Don't Spoil My Day berhasil meraup sukses besar di pasaran. Pada tahun 1972, Ahmad Albar kembali ke tanah air. Melihat begitu suburnya band-band rock di Indonesia kala itu, Ahmad Albar pun berambisi untuk berkontribusi meramaikan musik rock di Indonesia. Namun, karena sulitnya mencari gitaris yang handal, Ahmad Albar pun merekrut teman sesama musisi asal Belanda, yakni Ludwig Clemens. Kemudian, ia mengajak Donifata sebagai pemain bass, Yoki Suryo Prayugo sebagai pemain keyboard, dan Fuad Hassan sebagai penabu drum. Mereka kemudian membuat band bernama Crazy Wheels yang menjadi cikal bakal terbentuknya Godblast pada tahun 1973. Penampilan perdana mereka terjadi pada Mei 1973. Saat itu, mereka tampil di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Lalu, mereka mengikuti pentas musik Summer 28, semacam pentas woodstock ala Indonesia di Ragunan, Jakarta yang diikuti berbagai band dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sampai akhirnya, mereka mengubah nama menjadi Godblast pada tanggal 5 Mei 1973. Namun, di awal kemunculannya, mereka belum punya materi musik yang orisinal. Mereka masih menjadi cover band yang membawakan ulang lagu-lagu dari Kansas, AC Beast, Genesis, sampai di Parpal. Dari beberapa artikel yang sudah kami rangkum, menyebutkan bahwa nama Godblast ini terinspirasi dari kartu ucapan yang bertuliskan My Godblast You, yang tergeletak di meja tamu di rumah Kamelia Malik yang merupakan Adi dari Ahmad Albar. Sejak saat itu, nama Godblast tidak hanya menjadi identitas mereka yang terus dijaga hingga hari ini, tapi juga menginspirasi band-band rock Indonesia setelahnya. Meski mulanya tak memiliki single original, grup yang satu ini mampu mempresentasikan band rock yang sebenarnya. Godblast dinilai berhasil mempresentasikan musik rock berserta budayanya, anti kemapanan dan kebebasan secara paripurna. Gaya busana yang nyentrik dan aksi panggung yang liar membuat orang-orang terpesona dengan kehadiran Godblast, terutama bagi pencinta musik rock di tanah air. Sering bombar pasang personel Perjalanan nomor musik Godblast tak lepas dari kisah para anggotanya. Bukan sekali dua kali band ini bongkar pasang personelnya. Pada awal terbentuknya Godblast, yaitu pada tahun 1973, band ini beranggotakan Ahmad Albar, Ludwig Clemens, Doni Fatah, dan Fuad Hassan. Pada tahun yang selama, Godblast perekrut Didi Dores sebagai kiboris, namun tak lama posisinya digantikan oleh Joki Suryo Prayugo dan digantikan lagi oleh Soman Lubis. Pada tahun 1974, dua personel Godblast, yaitu Fuad Hassan dan Soman Lubis meninggal dunia karena mengalami kecelakaan lalu lintas di Tugu, Pancoran, Jakarta Selatan. Kala itu, Godblast benar-benar berada di titik terendah mereka. Setelah kehilangan dua personelnya, Ludwig Clemens pun memutuskan untuk keluar dari grup. Dengan demikian, personel yang tersisa tinggal Ahmad Albar dan Doni Fatah. Untuk mengisi kekosongan pada posisi kiboris, mereka mengajak Joki Suryo Prayugo untuk bergabung kembali. Joki pun mengajak Ian Antono dan Teddy Sunjaya untuk mengisi posisi gitar dan drum pada Godblast. Pergantian personel pun terus terjadi. Saat tampil di Jakarta Fair tahun 2012 lalu, Godblast menetapkan formasinya dengan Ahmad Albar pada vokal, Ian Antono pada gitar, Doni Fatah pada bas, Fajar Satri Tama pada drum, dan Abadi Susman pada keyboard. Mengutip data dari Wikipedia, setidaknya ada 14 personel yang pernah menjadi tulang punggung grup musik Godblast ini. Album Perdana Godblast Pertama kali mereka terjun ke dapur rekaman pun dimulai dengan coba-coba. Para anggota menulis lagu dan merekamnya di studio yang dikelola oleh Alex Kumara, seorang ahli pertelevisian Indonesia. Rekaman-rekaman pun sampai ke telinga Suryoko, bos label musik Aquarius Musik Hindu, karena dia sering belajar gitar di rumah Ian Antono. Sampai akhirnya pada tahun 1976, Godblast merilis album perdanaannya yang bertajuk Godblast. Salah satu lagunya adalah Rumah di Atas Bukit. Masa kejayaan Godblast di era 80-an. Menjelang pembuatan album kedua, Joki Suryo Prayugo keluar dari Godblast. Posisinya kemudian diambil Ali Te Abadi Susman yang bergabung pada tahun 1979 dan ikut terlibat di pembuatan album Cermin pada tahun 1980. Album Cermin pun merupakan representasi dari pemberontakan Godblast terhadap dominasi industri rekaman tanah air yang ketika itu selalu menuntut komersialisme atas tuntutan pasar dengan dominasi musik pop yang bertemakan cinta dalam pandangan secara sempit. Album ini sering disebut-sebut sebagai album Godblast paling idealis dan terbaik dari sisi musikalitasnya dan menjadi barometer kualitas sebuah band rock pada masa itu. Dua tahun setelah album Cermin dirilis, Abadi Susman mengundurkan diri dari Godblast. Setelah itu, Godblast pun sempat vakum dari belantika musik tanah air. Hingga akhirnya, salah satu promotor musik asal Surabaya, Lok Selebor, gencar mementaskan festival musik rock di Indonesia. Dialah yang membangunkan Godblast dari tidur panjangnya setelah vakum selama bertahun-tahun. Lok Selebor membuat lagu-lagu Godblast sebagai lagu wajib yang dibawakan peserta. Selain itu juga, menjadikan personilnya sebagai juri di festival musik tersebut. Sampai akhirnya, pada era ini, banyak melahirkan band-band rock kenamaan Indonesia seperti grass rock, alfama, sampai slang. Godblast pun akhirnya merilis album comeback bertajuk Semu Titam pada tahun 1988 yang meledak di pasaran dan menjadi album mereka yang paling laris. Sejumlah lagu hits yang ada di album ini diantaranya ada Rumah Kita, Semut Hitam, dan Kehidupan. Di tahun 1989, Ian Antonom mengundurkan diri dari grup dan posisinya digantikan oleh E. Ed Sarani, gitaris muda yang cukup potensial. Di tahun 1989, lahirilah album Raksaksa. Kemudian pada tahun 1990, mereka mengubah serangkaian hit Godblast dari album-album terdahulu yang dikemas dengan apik dalam The Story of Godblast. Hingga gini, Godblast masih tetap bertahan meski seringnya gonta ganti personil. Bahkan, band satu ini mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi di konser 48 tahun Godblast berkarya sebagai band legendaris di Indonesia. Sulitnya menyatukan ego dan selera pemusik yang sudah pasti tak sama dalam sebuah band adalah pekerjaan yang berat. Belum lagi hal-hal lainnya yang kerap berwujud krusial mulai dari konsepsi hingga persepsi bermusik. Godblast telah memberikan teladan yang bagus untuk band-band jaman sekarang yang sangat tertentan konflik dan bertahan hanya seumur juga. Nah, sahabat jadulers, itu dia sedikit cerita tentang salah satu band rock tanah air Godblast. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar kami dapat memberikan hiburan untuk membangkitkan memori bagi sahabat jaduler semua. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!